Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mempercepat PS4 dengan mudah ya Jadi kalau misalnya kalian ingin mempercepat PS4 kalian yang sudah terasa berat gitu ya Saya saranin melakukan cara ini dan ini kalau misalnya kalian ingin mempercepat loadingnya Saya saranin kalian menggunakan SSD ya Cara ini istilahnya hanya untuk optimalisasi ya Dan sebenarnya caranya gampang banget kalian cukup konekin ya kan ke stop kontak ya kan PS4 nya Dan disini kita akan nyalain dengan tekan sampai masuk save mode ya Disini kita akan fold terus ya kan Misalnya kalian lihat disini Nah nanti akan ada bunyi beep kedua ya kan Nanti kita akan kesana untuk masuk ke save mode ya Oke pak disini kita sudah masuk kesini ya Dan disini kita akan cukup konekin ya kan si stick PS4 kita dengan kabel USB ya Dan disini kita akan pencet tombol PS nya ya kan Dan disini kita akan scroll down sini saja sebenarnya bukan scroll down sih ya Pencet di pad gitu ya Kalau misalnya kalian pakai analog nggak bisa ya kan Dan disini kita akan ke rebuild database ini ya kan Dengan pencet bulat ya Atau mungkin kita akan oke saja langsung Dan disini kita akan rebuild database nya ya Jadi untuk mempercepatnya ini Dan nanti akan seperti itu ya kan Monitornya atau mungkin TV nya nanti akan kehilangan sinyal Itu berarti PS4 nya itu lagi booting ya Nanti akan nyala lagi PS4 nya ya kan Dan disini akan kita lihat apakah berhasil atau enggak Untuk rebuild database ini ya kan Oke disini kita sedang rebuild database nya ya Dan disini nanti akan ada tulisan remaining time Atau mungkin waktu yang terksisa Atau mungkin ya waktu yang dibutuhkan ya Pokoknya ya gitulah intinya ya Nah nanti setelah beres ya kan rebuild database nya Nanti akan lanjut booting nya Dan nanti akan masuk kesini Dan gamenya kosong ya Dan sebenarnya bukan gamenya yang kosong sih ya Dan kalau misalnya kalian mau main Nanti akan muncul di sekitar Di sebelah belakang sini ya kan Dan disininya Dan di ini ya Nanti akan muncul game-gamenya ya kan Dan untuk yang depannya ini Kayak ini gitu ya Jadi ini di depan Padahal ini saya nggak pernah pakai sih ya Atau mungkin yang nanti yang di depannya itu adalah Aplikasi-aplikasi default ya Dan gamenya ada di belakang sini ya Dan kalau misalnya kalian tidak menemukan gamenya Yang kalian punya gitu ya Kalian cukup ke live karya aja ya kan Disini kita akan cari misalnya game apa gitu ya Contohnya Dan disini kita akan melihat Ini kita akan Ada game-gamenya ya kan Lengkap Nah kalau misalnya gamenya digital Nanti akan ada disini Tapi disini ada game yang nggak ada ya Atau mungkin game yang udah di-uninstall sama saya Nggak akan ada juga sih ya Dan kalau misalnya kalian mau Melihat full gamenya Yang udah kalian beli Tapi belum kalian download Nanti akan ada di Ya aplikasi di store ya Atau mungkin purchase ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk video tutorialnya Mungkin tutorialnya ini agak sedikit aneh juga ya Dan ya Jadi cukup segitu doang videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya lagi dari Tuker Berkasih Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax